Intro Mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 menjadi masa kampanye pemilu 2024. Setelah masa kampanye, tahapan pemilu memasuki masa tenang selama 3 hari, yaitu 11 hingga 13 Februari 2024. Selama 75 hari, para calon anggota legislatif DPR RI, DPRD seluruh Indonesia dari 24 partai politik, calon anggota DPD RI, serta pasangan calon presiden, wakil presiden, dibolehkan menyampaikan visi misi, program, maupun citra diri dengan berbagai metode, misalnya pertemuan atau mengumpulkan masa, memasang alat peraga, ataupun melalui media masa dan media sosial. Dengan dimulainya masa kampanye, penyelenggara pemilu, khususnya bawaslu, harus mampu menjaga netralitas dan integritas dalam menertibkan pemasangan alat peraga kampanye atau APK sesuai aturan hukum yang berlaku. Panwaslu di tingkat kecamatan harus diberi pemahaman agar tidak tebang pilih. Publikasi melalui media masa dan media sosial juga jangan dihambat selama memperhatikan ketentuan yang ditetapkan dan bukan penyebaran berita bohong atau hoax, ujaran kebencian, serta kampanye hitam atau black campaign. Sinergi dengan aparat penegak hukum dalam penertiban dan pengamanan selama masa kampanye juga harus terjalin baik. Mereka mencabut misalnya sepanduk di depan di pekarangan rumah penduduk, itu tidak boleh. Kalau dihubungkan dengan pasal 551, ya mereka secara hukum sudah melanggar aturan memasuki pekarangan tanpa izin. Nah ini mesti dipahami sama bawaslu. Saya sudah sampaikan dalam beberapa pertemuan. Netralitas ASN maupun penjabat kepala daerah selama masa kampanye juga mutlak. Jika penjabat kepala daerah tidak netral, bukan tidak mungkin terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan praktek kecurangan yang ujungnya berdampak pada perhitungan suara. Kepala daerah juga wajib mengingatkan ASN di lingkungannya secara terus menerus agar tidak terlibat politik praktis maupun tindak pidana pemilu. Meski begitu, netralitas ASN dalam pemilu jangan menjadi isu yang menimbulkan ketegangan dan kesalahpahaman karena bisa menghilangkan nuansa kegembiraan pesta demokrasi. Yang perlu dilakukan adalah mengedukasi masyarakat tentang netralitas ASN dan mau melaporkan setiap pelanggaran netralitas ASN. Netralitas di satu sisi penting. Tapi di sisi lain, jangan sampai isu netralitas itu menjadi sebuah ketegangan yang menjadikan pemilu itu tidak nyaman. Disiplin di satu sisi, jangan sampai mengorbankan pemilu yang bersukaria. Jadi harus pandemi milahnya. ASN itu sendiri tidak kehilangan hak pilihnya. Secara undang-undang, dia berhak untuk memberikan pilihan. Yang tidak boleh kan ikut kampanye menjadi pengurus atau anggota tim sukses. Usai masa kampanye, pada 14 Februari 2024 menjadi hari pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia. Partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya turut menentukan kesuksesan pemilu 2024, termasuk pemilih muda yang akan berusia 17 tahun sebelum hari pemungutan suara. Dengan tidak diperbolehkan lagi penggunaan surat keterangan atau suket, pemilih muda maupun masyarakat yang belum melakukan perekaman data KTP elektronik harus difasilitasi secara cepat oleh Pemda. Pemilih pemula yang tadi di beberapa SMA, mereka harus kita lakukan perekaman cepat bola, datang ke sekolah-sekolah. Tadi kita dorong supaya memang terus berkoordinasi dengan KPU untuk bisa memetakkan sekolah-sekolah atau daerah-daerah mana yang pemilih pemulanya masih perlu kita catat segera. Terlibat lebih aktif lagi, lebih proaktif lagi untuk bisa bersama-sama bersinergi untuk memaksimalkan terkait dengan DPT tambahan, terutama bagi mereka yang akan berusia 17 menjelang pemilu 2024. Terima kasih. 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 Terima kasih.